Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam dunia komputer, ada yang namanya kasta atau tingkatan dari sebuah perangkat komputer Baik prosesor, motherboard, RAM, SSD, harddisk, VGA, power supply, casing, CPU cooler, monitor, keyboard, mouse Ya pokoknya semua peripheral itu ada kastanya, cuma baut doang gak pake kasta Nah begitu pun juga VGA Last Graphic Card atau kartu grafis Kali ini kita bakal bahas VGA Card yang wajib dihindari untuk dibeli Terlebih lagi kalau tujuannya untuk bermain game terkini Biar kalian gak terjebak dengan besarnya VRAM, jenisnya VRAM Tapi fokuslah kepada jenis GPU yang dipake Sebelum dilanjutkan, mohon pencet dulu tombol subscribe, tombol lonceng, atau malah tombol teks Karena itu salah satu bentuk dukungan yang luar biasa ke channel ini Eits, buat yang udah ngesup jangan dipencet lagi ya Tanks aja udah cukup Isi seikhlasnya Waktu itu pernah saya bahas konten mengenai VGA yang bertekanologi tua Nanti kalau gak lupa saya share di deskripsi nih Kali ini saya bakal membahas lebih spesifik lagi nih Kita bahas jenis GPU yang wajib dihindari untuk dibeli Sekali lagi jangan lihat VRAM gede atau tipe VRAMnya Macem DDR3 dan DDR5 Tapi lihat jenis GPU yang dipake Ingat, paling pengaruh itu di GPU ya VRAM itu penunjang VRAM gede ditandam GPU kelas coro Ia juga percuma Sia-sia Alias wasir Maaf, mubazir maksudnya Sekali lagi tujuan konten kali ini Untuk kalian yang berencana membeli GPU Bermain game terkini Kecuali kalian puas nih dengan game lawas Lanjut aja dibeli Atau hanya sekedar buat display doang ya monggo Karena sebagian prosesor saat ini Baik Intel maupun AMD Ada yang gak punya VGA on board Ya gak masalah Buat sementara doang ya Sembari nabung buat beli Nvidia RTX 5000 series Udah keluar bos Belum sih Tapi pasti bakal ngol juga Nvidia GeForce 200 series Ayo, apa saja seri GeForce 200 ini Bagi yang belum tau Kita mulai dari seri paling bawah nih Versi 200 Nvidia GT 2.10 Terus ada GT 2.20 2.30 2.40 Dan lanjut lagi Yang rada mendingan nih Nvidia GT 2.50 Lanjut ke GTX series Yang merupakan kelas performa Buat gaming pada masanya Macem GTX 260 275 280 285 Dan 295 Jelas banget nih Kasta terendah GeForce 200 ini Adalah GT series Dan GPU terendahnya dari GT series itu GT 2.10 Yang masih ada barunya Wow 14 tahun umur GPU ini Masih juga diproduksi Ajib Harga baru GT 2.10 ini Di atas 300 ribu rupiah Walah Mahal ya Untuk seri GPU yang ditawarkan Masalah teknologi Semua GeForce 200 series itu Udah ketinggalan Contohnya masih berbasis Direct 10 Support Direct 11 Iya Tapi kalau fitur level Mentok di Direct 10 Yaudah Nggak ada lagi game yang Sekarang ini untuk dimainkan So membeli VGA GeForce 200 series Menurut saya Sama saja Buang-buang duit nih Kecuali untuk display Kalau harganya masuk akal Kalau nggak Mending di skip Untuk dukungan driver GeForce 200 series Itu udah di stop ya Paling baru versi 342 Keluaran tahun 2016 yang lalu NVIDIA GeForce 400 series Sama seperti halnya GeForce 200 GeForce 400 Cukup banyak nih variannya Dari rasa jeruk Strawberry Anggur Eh itu makanan Maksudnya dari tipe terendah GT 420 430 Dan 440 Kemudian ada GTS 450 Naik lagi ke GTX series nih Ada GTX 460 465 470 Dan 480 Nah seri ini keluar di tahun 2010 Ya berarti beda 1 tahun doang nih Umur GPU nya dengan 200 series GeForce 400 sudah mendukung Dari 12 ya Tapi fitur levelnya Masih 11.0 Tetep juga Beberapa game yang pake Fitur level 11.1 Nggak bakar running Di VGA GeForce 400 series ini Secara dukungan teknologi Memang lebih baik GeForce 400 ketimbang 200 ya Tapi tetep saja Menurut saya Jatuhnya masih buang-buang duit nih Kalau beli VGA GeForce 400 Untuk bergaming ria Terlebih lagi Dukungan drivernya pun Udah di stop di tahun 2018 yang lalu Udah nggak ada lagi Barunya untuk versi Ini di tahun 2023 Andai pun kalian pengen GeForce 400 Buat bermain game-game lawas Saya menganjurkan minimal banget nih Ambil GeForce 440 Versi DDR5 Atau lompat langsung ke GeForce 460 Kalau versi yang dibawanya Macem GeForce 440 DDR3 430 dan 420 Mending jangan deh Kemampuannya Nggak banget Nvidia GeForce 500 Sebenarnya capek sih Ngomong kasta terendah GeForce Series ini Banyak banget Tapi yaudah Kita mulai dari kelas bawah dulu nih Sampai ke atasnya Seri GT ada GT 520 530 Dan 545 Terus kasta kentang Ales kena tanggung Nvidia GTX 550 Ti Kemudian mulai ke kelas performa nih Dari GT 560 560 Ti 570 580 Dan 590 Kelas paling bawah Yaitu Nvidia GT 520 Itu nonggol di tahun 2011 Begitupun juga kelas atasnya GT 590 Cuma GT 570 Sama 580 Yang lahir prematur Eh duluan maksudnya Keluar tahun 2010 Teknologi yang diusung pun Nggak beda jauh nih Dengan GeForce 400 Tetep sama-sama teknologi tua Masih berbasis dari X11 Dan mendukung Direct 12 Pastinya Tapi memang secara kemampuan GPU ada peningkatannya Karena secara spek Ada perbedaan dengan GeForce 400 Sama seperti halnya 400 series Tipe ini pun udah di stop driver terbarunya Update terakhir 2018 yang lalu Nah kalau kalian masih ngincer GeForce 500 Buat game yang nggak tergolong baru Minimal banget nih Ambil GT 550 Ti Atau di atasnya Tapi lagi-lagi GTX series GeForce 500 ini Wajib pake port supply yang bagus Dan Sudah ada konektor 1x6 pinnya Jadi pastikan sebelum Nua sang GTX 500 series Cek terlebih dahulu Kebutuhan dayanya Jangan ampin Nggak kuat port supply-nya Ntar meleduk NVIDIA GeForce 600 series Lanjut ke versi terbaru Dari NVIDIA Baru waktu itu ya Bukan sekarang GPU ini keluar Tahun 2012 yang lalu Ya gitu lah Tiap tahun NVIDIA selalu Rilis versi terbarunya Kelas bawah tipe GT series itu Ada GT 610 620 630 635 640 Dan 645 Wih Banyak banget varian GT series Dari 600 ini ya Kemudian ada NVIDIA GT 650 650 Ti 650 Ti Boost 660 660 Ti 670 680 Dan tertingginya GT 690 Dan khusus NVIDIA GT 610 Masih ada barunya Ini juga bukan buat gaming ya Nggak banget kalau buat gaming Biar kata udah GeForce 600 series Buat gaming lah Waspilihan di GeForce 600 series Ini paling minimal banget NVIDIA GT 650 Versi 2GB DDR5 Kalau bisa Karena buat main di resolusi 1080p VRAM 1GB Udah berasa kurang banget ya Tapi tetep ya GeForce 600 series Jatinya Nggak layak buat game game terkini Untuk update driver Buat GeForce 600 series ini Terbarunya Di tahun 2021 yang lalu Masih lebih baik nih GeForce 600 series Untuk dukungan driver Dibandingkan GeForce 500 series NVIDIA GeForce 700 series Lanjut lagi ke versi 700 series nih Yang keluar tahun 2014 ya Ya kurang lebih 2013-2014 Kelas GT series ada GT 710 720 730 Dan 740 Khusus GeForce 700 series ini Cukup banyak unit barunya Yang dijual di pasaran GT series itu Semua lini ya Kalau nggak salah 710 720 730 740 Itu ada barunya Termasuk GTX series Yaitu GTX 750 Dan 750 Ti Tapi kebanyakan Merik-merik baru Yang menjual versi ini Untuk GT 710 720 Dan 730 Baik versi yang DDR3 Atau DDR5 Nggak banget ya Kalau untuk game Beneran Nggak bohong Oke lanjut ke versi GTX series nih Kita mulai dari kelas bawahnya Naik ke atas ya Ada GTX 745 750 750 Ti 760 760 Ti 770 780 Dan 780 Ti 820 880 760 880 VGA ini gak support, game bakal gak running karena dari X nya masih berbasis dari X11 Nah untuk Geforce 900 series dan diatasnya saya gak perlu bahas ya Kenapa? Karena dimulai Geforce 900 sampai terbaru saat ini secara teknologi masih bisa dipakai buat gaming terkini Hanya saja yang wajib kalian perhatikan Ada beberapa game mewajibkan VRAM 4GB nih biar bisa running Jadi untuk Nvidia GTX 950 dan 960 versi 2GB wajib di skip ya Sedangkan Nvidia GTX 964GB masih oke untuk dibeli Apalagi murah Lanjut ke Geforce 10 series nih Disini juga ada 2 varian yang wajib di skip kalau mau cari yang versi 4GB Macem GTX 1030 dan GTX 1050 Selebihnya cukup aman untuk dibeli nih Eh ada satu lagi yang dihindari di Geforce 10 series ya Yaitu Nvidia GTX 1030 4GB DDR4 Ini kemampuannya disunat ya dari versi yang DDR5 VRAM gede tapi kemampuannya membley Mending ambil yang lain Dari penjelasan yang super duper panjang di video kali ini bisa ditarik kesimpulan Bahwa Geforce 700 series dan dibawahnya sejatinya udah gak layak lagi buat menjalankan game-game terkini Kecuali kalian gak peduli ya beberapa game yang gak bisa running lagi di VGA lawas dari Nvidia ini Dan dari beberapa kali pengujian game selama ini saya lebih menyarankan mengambil VGA dengan VRAM minimal banget 4GB ya Macem GTX 960 4GB dan diatasnya GTX 1050 Ti dan diatasnya Toh harga GPU saat ini atau VGA saat ini ya udah mulai murah banget di pasaran Oke guys semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua nih Sekali lagi jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan saya terima kasih udah mampir di NK Channel Sub indo by broth3rmax